selamat menikmati kita rendam pakai air panas ya guys biar kuman atau bakteri itu pada mati ya guys karena kan ikan asin ini kan lama ya guys mungkin bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun jadi tipsnya supaya enak juga dagingnya kenyal kita rendam dulu sekitar 15 menit lah pakai air panas oke guys ini tomatnya kicau buang dulu ya guys supaya nanti dia enak ke air saat dimasak ya guys karena kan tomat kalau lihat ini apa kicau buang ya 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 ini ya guys ada bawang merah 4 butir bawang putih 6 butir ini ada bawang merah 4 butir ada cabai kecil secukupnya ya guys terus aku pakai cabai merah besar 5 butir ini tadi tomat 1 buah ya guys yang udah kita buang isinya bumbu semua kita iris ya guys tipis-tipis ini bumbu-bumbunya sudah kita iris tipis-tipis ya guys ada bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah dan tomat ini ikan asinnya yang sudah kita rendam pakai air panas sudah kita tipis bersih setelah itu bumbu kita tumis guys kita siapkan wanda ya guys kita siapkan wanda ya guys ini bumbu bumbu yang tadi sudah kita iris tipis-tipis ya guys terus bumbu kita tumis ya 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 setelah bau wangi kita masukkan sate dan alat-alat kita masukkan ikan ya guys ini ikan gak perlu kita goreng ya guys dan juga nanti dia tidak bau hamis karena ikan sudah kita rendam pakai air sangat kita biarkan 5 menit tapi kita pakai air ya guys ikannya sudah mendidih ya guys ini benar-benar enak ya guys seperti rasa ikan sarden gitu guys pokoknya yang belum coba cobain oh iya guys nanti di saat ngasih penyedap jangan terlalu banyak garam ya ini kan ikannya udah asin setelah mendidih kita masukkan ke mangi guys ini aromanya tambah wangi tambah segar kita aduk-aduk sebentar kita aduknya pelan-pelan aja ya guys takut nanti ikannya tuh jadi hancur ini benar-benar enak banget guys segar banget ya guys yang belum coba silahkan dicoba ya guys ini benar-benar masakan di desa di warung ini mudah dijumpai ikan asin seperti ini ini ikan asin tongkol ya kalau disini namanya banyak dagingnya terus rasanya juga enak monggo dicoba guys selamat menikmati selamat menikmati